Pemirsa istri Anas Urbaningrum, Atia Layla, diperiksa oleh penyelidik KPK selama lebih dari 5 jam. Atiyah diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Mahfud Suroso terkait kasus korupsi Hambalang. Dan untuk keterangan terkini kita akan bergabung bersama reporter Dina Karina dari Gedung KPK Jakarta. Dina, apakah Atiyah memberikan keterangan usai dilakukan pemeriksaan? Ya Fitri, setelah diperiksa selama 5,5 jam, istri dari Anas Urbaningrum, Atia Layla, tidak memberikan keterangan sama sekali kepada rekan-rekan media. Sama seperti ketika masuk tadi, Atia menolak berkomentar dan langsung bergegas menuju mobilnya. Dan pada hari ini tidak terlihat juga suami Atia, yaitu Anas Urbaningrum, terlihat mengantar ataupun menjemput Atia. Atia hanya ditemani oleh sejumlah perempuan yang diduga ini adalah ajudan-ajudan dari Atia Layla, Fitri. Ya Dina, dari kasus korupsi Hambalang kita beralih ke kasus lainnya. Terkait kasus suap SKK Migas. Apakah Menteri SDM Cerowacik memenuhi panggilan KPK? Kehadiran dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Cerowacik ke Gunung KPK, padahal hari ini KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Cerowacik yang akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus suap. Yang akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus suap di lingkungan SKK Migas dengan tersangka mantan kepala SKK Migas, Rudy Rubiandini. Dan kami sampai saat ini juga belum mendapatkan konfirmasi terkait dengan ketidakhadiran Cerowacik ini. Apakah alasannya? Dan kapan KPK akan mereskejul jadwal pemeriksaan? Karena setiap saksi yang sudah dipanggil memang harus tetap diperiksa, Fitri. Baik, terima kasih Dina Pemirsa. Demikian laporan langsung Dina Karina dari Gedung KPK Jakarta. Terima kasih.